Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Ibu Afifatul Fuadiyah In Bahasa Inggris kelas 10 Created by Team Teaching Bahasa Inggris Madrasa Aliyah Ma'arif Plus Keterampilan Baku Udanawu Blitar Hopefully you always keep your health and happy ever after In this nice occasion I would like to thank you for watching this video And in this special occasion we will study about chapter 3 Intention by the fam Let's go camping What is intention everybody? Intention is idea that you plan to carry out Jadi sebuah rencana adalah suatu ide yang kamu rencanakan untuk melakukan sesuatu Di dalam bab ini nanti kita akan membahas tentang suatu rencana Nah otomatis rencana itu bisa rencana dalam melakukan sesuatu Rencana berlibur, rencana pergi ke suatu tempat dan lain sebagainya There are two parts of intention They are asking about and stating about intention Asking about intention means merencanakan sesuatu Atau bertanya untuk merencanakan sesuatu Contohnya, what are you going to do this week? Kata kuncinya disini adalah going to Apa yang akan kamu rencanakan minggu ini? Atau kamu minggu ini mau ngapain? Going to disini maknanya adalah akan Going to adalah suatu idea Idea itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna satu Second is, what's your plan before going to the concert? Apa rencanamu sebelum kamu melihat konser? The last is, what is your plan after school? Apa rencanamu setelah pergi sekolah? Kemudian, the second is stating about intention Stating about intention means Jadi, stating intention itu maksudnya adalah Menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan seputar rencana Rencananya apa saja? I am going to meet my new friends Saya akan bertemu teman baruku I am going to practice playing guitar Saya akan bermain gitar This program is intended for children Jadi, program ini dikhususkan untuk anak-anak Let me give you an example Asking and stating intention in conversation between Mickey and Rani The holiday has come Where are you going? I am going to visit Garuda Wisnu Kencana Culture Park What makes me envy? Why do you want to go there? I am to separate to watch the iconic Balinese kecak dance there What other activities will you do there? I will come there by buying a 3-day camping package ticket That is a really cool plan Di sini yang ibu garis bawahi Yang ada dua hal Yang pertama adalah asking and stating intention Asking itu artinya adalah menanyakan Atau menanyakan rencana Di sini ibu beri tanda dengan huruf yang bertebal Huruf tebal atau bold itu adalah asking Sedangkan yang bergaris bawah itu adalah stating Jadi, where are you going? Itu adalah menanyakan suatu rencana Kemudian untuk statingnya atau jawabannya Atau rencananya itu adalah yang digaris bawahi I am going to visit Kemudian, I will come there by buying a 3-day camping packaging ticket Sedangkan untuk askingnya Where are you going? Why do you want to go there? Dan, what other activities will you do there? Alright, everybody I think that's all for today Hopefully, you always study hard Especially for English Not only to watch this video But also you have to read your LKS book Thanks for watching See you next meeting In the next meeting, I will explain to you About the grammatical rule that used in intention Jadi, di pertemuan yang akan datang Ibu akan membahas tentang Penggunaan tata bahasa dalam intention Atau merencanakan sesuatu Have a nice weekend Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye